Halo teman-teman, di episode ke-21 ini saya sudah berada di ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan dan ini adalah trip hari ke-15 dalam rangkaian perjalanan saya kali ini dan dari Medan ini, saya akan mencoba salah satu rute bus terjauh di Indonesia yang dilayani oleh bus PT ALS atau Antar Lintas Sumatera nah inilah salah satu rute bus terjauh di Indonesia yaitu dari Medan menuju ke Jember, Jawa Timur yang akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 3.100 km untuk rute perjalanannya kurang lebih seperti ini nanti untuk nama-nama lokasinya, saya akan cantumkan dan jelaskan di dalam video perjalanan sejauh 3.100 km ini, setelah saya hitung-hitung itu jaraknya sama seperti dari Singapura hingga ke Nyanmar melewati dua negara, yaitu Malaysia dan juga Thailand wow nah menurut info dari kawan sih, perjalanan dari Medan ke Jember ini normalnya akan ditempuh dalam waktu 5 hari itu kalau normal ya, kalau nggak normal mungkin bisa sampai 1 minggu oke teman-teman penasaran dengan perjalanannya yuk ikutin terus video saya kali ini karena bakal seru banget video part 1 kita menonton kita mulai dari sini sekarang saya sudah berada di loket bus Harapan Indah di Jalan Gagak Hitam atau Jalan Ringrute Kota Medan jadi singkat cerita, pada episode sebelumnya saya melakukan perjalanan bersama bus Harapan Indah dari Kota Banda Aceh menuju ke Kota Medan ini berangkat dari Banda Aceh itu jam 8 malam dan tiba di Kota Medan jam setengah 9 pagi bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya saran saya ditonton dulu karena ada beberapa informasi penting untuk kalian terutama bagi kalian yang pengen ngebis di terminal Aceh Pukul 9 lebih 14 pagi setelah ngopi-ngopi kita lanjut bersama perjalanan lagi menuju ke loketnya atau ke poolnya bus ALS yang berada di Jalan Sisinga Bangaraja Kota Medan jarak dari sini menuju ke loket bus ALS di Jalan Sisinga Bangaraja itu lumayan jauh sekitar 16 km dan kalau naik ojek online tarifnya cukup mahal hampir 50.000 rupiah akhirnya saya pun memutuskan untuk menggunakan cara murah atau cara hemat dengan memanfaatkan salah satu mode transportasi umum yang ada di Kota Medan ini namanya bus Trans Metro Delhi dan berhubung di sekitar loket bus Harapan Indah itu gak ada halte bus jadi kita harus jalan kaki dan mencari halte terdekat dan ternyata halte terdekat dari sini berada di deket mall Manhattan Times Square yang jaraknya 1 km 14 menit kemudian tibalah saya di Manhattan Times Square jadi Manhattan Times Square ini merupakan pusat perbelanjaan di Kota Medan dan termasuk salah satu mall terbesar yang ada di Kota Medan dari sini kita langsung aja nyeberang dan lalu ambil ke arah kanan ke arah kantor imigrasi kelas 1 Kota Medan nah itu halte nya persis berada di depan kantor imigrasi itu teman-teman ini halte nya disini sekarang jam 9.35 berarti saya jalan kaki kurang lebih 20 menit nah di depan kantor imigrasi kelas 1 TPI Medan ini gimana ya oh halte imigrasi namanya ini halte nya tunggu disini aja lah sekarang jam 9.37 ini kita lagi nunggu transmetro deli di halte imigrasi bukasihnya berada di tempat di kantor imigrasi kelas 1 Medan ini yayasan perjalanan haji Indonesia Wisma yayasan perjalanan haji Medan ini kantor imigrasi nya nah ini halte nya nah ini kebiasaan orang Indo parkir di depan halte sekitar 4 menit kemudian muncullah bus transmetro deli dari arah terminal pinang baris menuju ke arah pusat kota jadi untuk naik bus ini kalian harus naik dan juga turun di halte untuk pembayarannya pun tidak bisa menggunakan uang cash tunai hanya bisa menggunakan kartu elektronik seperti e-money, breezy, tap cash atau flash BCA dan juga bisa menggunakan uang elektronik seperti QRIS kalau mau ke ALS Medan transit dimana mas? nanti dari 84 BK ini nyambung ke Amplas? ada ya? bayar lagi gak sih? oh bayar lagi mantap ini dari jam berapa sampai jam berapa mas? kalau jam ke Rangkat itu jam setengah 5 pagi setengah 5 pagi sampai sore kalau jam terakhir itu bisa kita tentukan oh gak bisa ditentukan tapi enak ya ada ginian sekarang baru kan ini mas ya? baru kan ini ya? Transmetro Deli apa udah lama? oh udah jalan 2 tahun udah tahun ya? mantap oh ini pos indonesian ini lapangan bang? yang disini nanti yang naik TB2 apa? itu kan TB1 kan? nanti TB2 TB2 dimana? ini belum juga TB2 TB2? ini kan TB1 mana sih? oh iya TB1 nanti TB2 TB2? arah ini ya? Amplas? oke berarti tunggu disana? disini oh disitu oke iya dari pintu belakang ya? iya oh iya makasih yuk hati-hati di jalan yuk sampai juga sekarang jam 9.59 waktu tempunya 20 menit dari Manhattan Square ke lapangan Merdeka nah kita ini transit yang ke arah Amplas katanya TB2 rutenya selamat menikmati selamat menikmati dekat-dekat Amplas nah disini nih punggulan loket-loket bus yang ke arah Pekanbaru ke arah Jakarta pokoknya ke arah sana lah ke arah mana istilahnya ke arah barat ya eh ke arah timur kita terunci nikahnya masjid atau masjid Arifai ALS sebelah kanan tuh ALS ini halte masjid Arifai namanya jam 10.37 sampai juga disini seberang loket ALS kita langsung kesana yuk pesan tiketnya jadi waktu tempuh dari jalan Gagak Hitam ke sini jalan Sisingga Mangraja naik Transmetrodeli tuh sejam lebih jadi kalau mau cepet emangnya lebih enak naik Ojek kalau mau nyantai lebih enak naik Transmetrodeli cuma 8.600 rupiah aja satu kali transit di lapangan Merdeka nah ini diseberang persis masjid Arifai lokasinya jadi kalau kita naik Transmetrodeli dari arah kota Medan itu turunnya di halte masjid Arifai nah itu loket persis diseberangnya nah disini nyeberangnya harus hati-hati karena kendaraannya ngebut-ngebut agak ribet nyeberang sini nih jalan Sisingamangar aja nah itu disana juga ada halte juga tuh halte Transmetrodeli Batang Pane baru nah ini dia teman-teman loket ALS di Medan Amplas di Jalan Sisingamangar aja ini loket besarnya jadi disini tuh pesannya harus gak bisa pesen lewat telpon aja harus datang langsung ke loket jadi kalau kalian mau pesen tiket itu harus datang kesini kalau mau kalian harus ada kenalan atau ada teman yang pesenin tiket gitu nanti saya mau tanya aja deh dalam bu oke bu kalau itu ekonomi asiannya kamu pasti yang mana Jakarta iya ke Jember bu hari ini ada gak keluar yang kalau besok yang kursi depan kosong hari apa bu berapa orang satu ini ada ini nomor dua nomor dua ada sekarang besok besok belum tahu besok belum tahu nomor dua ada hari ini iya oh yaudah deh namanya Nugroho kursi dua itu iya yaudah jember ya iya jember jember 700-45 ya 745 deket dulu gak bisa bu langsung aja kalau deket dulu bisa bu deket separuh ya berarti 300 ya oke oke nah teman-teman ini dia tiket bus ALS dari Medan ke Jember ternyata hari ini ada yang berangkat ya yaitu jam jam 6 sore nanti berangkat dan alhamdulillah banget kebetulan ada kursi nomor dua oke lah kita langsung balik aja ke Jakarta naik ALS ini salah satu lote bus terjauh di Indonesia ya kemarin kan saya udah coba naik PM TOH dari Aceh ke Solo terus udah coba Safari Dharma Raya dari Bima ke Jakarta dan ini saya mau nyoba ALS dari Medan ke Jember tarifnya 745 ribu rupiah per orang untuk kelasnya saya kurang tahu apa yang pastinya ini non toilet gitu sekarang masih jam 10.46 masih berapa jam lagi ya 5 jam lagi kita kemana dulu nih enaknya nih jalan-jalan ya hotel transit ada kali sini ya lumayan nih 5 jam buat bersih-bersih ngecas HP ngecas powerbank gitu karena perjalanan kita lumayan jauh ya ke Jember mantap ini saya kurang tahu dapat bis yang mana semoga aja bis yang klasik-klasik lah ini suasana di pulau ALS Medan ini markas besarnya ALS Medan tahun 93 Cox nah itu ALS tuh jaman-jaman masih pakai bis buaya oke untuk ruangannya enak sih ini adem bersih ya lumayan lah karena jadwal keberangkatan busnya masih cukup lama sekitar 4 jam lagi akhirnya saya pilih untuk ngulur waktu dengan cara menaiki bus Transmetrodeli dan keliling kota Medan tadi tuh sebenernya udah cari-cari informasi hotel transit atau penginapan transit ternyata gak dapet dan tadi juga sempet bertemu kawan-kawan gak sengaja itu ada Mas Arkan Bang Sabda dan Bang Bajigit lumayan lah tadi kita ngobrol-ngobrol itu ngulur waktu sekitar 1 jaman masih ada sisa 4 jam lagi nih enaknya kemana ya akhirnya saya putuskan untuk mampir ke sebuah masjid yang lokasinya ini berada di dekat Mall Manhattan Times Square kota Medan namanya Masjid At-Takwa Medan Helvetia masjid ini letaknya berada persis di pinggir jalan raya tepatnya di seberang SPBU Pondok Kelapa Sunggal dan memang sepertinya masjid ini tuh dibuat selain untuk ibadah juga untuk tempat istirahat bagi para pejalan yang menempuh perjalanan jauh yang atau mungkin yang capek dalam berkendara untuk istirahat disini gitu teman-teman pukul 16.18 dari masjid At-Takwa Medan Helvetia saya pun kembali menuju ke loket bus ALS di Singa Mangaraja kota Medan jadi dari masjid itu tadi saya jalan kaki ke arah halte imigrasi dari situ baru deh kita baru bisa naik bus Transmetro Delhi dari sini ke sana sama seperti tadi tarifnya itu 8.600 rupiah saja teman-teman kalian kalau gabut gini nge-trip biasanya kemana sih bingung saya orang-orang kan ada yang nonton bioskop terus juga ada yang jalan-jalan muter-muter naik bus ada yang mungkin main warnet main PS kali ada yang mungkin juga ya atau juga mungkin ada yang nyari-nyari tempat wisata atau nyari kulineran nah kalau kalian kemana nih kalau gabut misalnya ada waktu 5 jam aja gitu coba ya komen saya penasaran siapa tau ada referensi yang lebih bagus gitu misalnya untuk ngelur waktu yang lama biar gak bosan satu jam kemudian saya pun tiba kembali di loket bus ALS di jalan Sisinga Mangaraja Kota Medan ini tempatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan ini udah jam setengah 6 sore sekarang dan ternyata kalau sore-sore hari itu di depan loket ALS ini lumayan banyak calo jadi kalian hati-hati aja kalau mau ke sini usahain kalian kalau ditanya calo itu sebutin nama busnya dan juga sebutin tujuannya dengan tegas dan jelas ini dia tingkatnya teman-teman ternyata tadi tuh saya biar 300 ya perasan saya biar 350 nanti deh saya coba lihat rekaman lagi saya ingat saya saya ingat saya beri 350 ini tapi nggak banyak saya lupa ini suasana loketnya seperti ini rame banget habis kita udah parkir di sana tuh 187 di sebelah sana pojok oh besok belum tahu emang nah itu bisa teman-teman LS 187 sekatan sayangnya ya aduh ini tujuan kotanopan ini sekatan sayang banget bentuknya non-topi sih ini suasana loket hari ini teman-teman rame nah teman-teman seperti ini ya interior bus yang akan saya naiki menuju ke Jember bus yang terjauh di Indonesia ini dengan jarak 3000 km dan sayang banget ada sekatnya nah ini interiornya seperti ini seatnya 22 dan non-toilet tarifnya 745 dan sekatan sayang banget semoga aduh jarak antar seatnya tuh kursi dulu nah sini selamat sampai 2 hari ke depan seperti ini eh 2 hari 5 hari apa 6 hari ya 6 hari kayaknya wah mantap gokil ini teman-teman seatnya seperti ini buatan versa kursinya ada motor juga di belakang semoga kuat sampai jember sekatan sih masalahnya ya kalau gak sekat enak bus ini menggunakan bodi legasi SR1 limited edition yang dibuat oleh karoseri Laksana dan bodi ini diperkenalkan pada tahun 2012 lalu dan bus ini ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH 1521 yang menambah kesan kegagahan dari bus ini terlebih rutenya yang sangat jauh selain itu penggunaan livery model ombak serta jenis font yang masih menyerupai font di kalkulator juga menambah kesan kegagahan dan kesan legendaris dari bus yang satu ini mantap untuk kelas bus ini itu AC ekonomi non-toilet seat 22 jadi emang untuk rute dari medan ke jember itu gak ada yang kelas bisnis VIP maupun kelas eksekutif dan gak ada yang pakai toilet dan kalau kalian mau ikut sampai ke Jakarta juga bisa terus mau ke Merak juga bisa ke Lampung juga bisa pokoknya selama rute yang dilewatin kalian mau turun itu bisa dan untuk tarifnya yang jelas dikenakan tarif kawasan kalau kalian turun di Jakarta bayarnya lebih murah di Lampung apalagi 345 345 eh 745 bagi dua yaudah terima terima eh udah ya oh belum ya udah ya terima kasih bang terima kasih banyak ya gak jadi berangkat gak jadi berangkat ah teman-teman akhirnya kita batal berangkat ya hari ini karena setelah saya lihat bisa itu kurang enak soalnya dia pakai sekat depannya sehingga kita gak usah selonjoran sempit banget untung ada bang ini subscribe untuk info ALS Medan dan sekitarnya jadi saya berangkatnya entahlah nunggu unit yang enak aja yang gak topi dan gak sekat ada kan bang ada banyak mau lebih buruk lebih buruk gak ada nah teman-teman bisa berangkat ini ke Jember ya jam 18.37 kita cancel naik ini semoga selamat sampai Jember oh ini masuk nih 1037 tujuan Solo cakep ini parah nah itu udah berangkat ini ini cakep banget sih jet bus 2 sekarang jam 18.43 masih di hari yang sama jadi saya mau pesen tiket lagi untuk besok dan menurut info dari bang Sigit ini bang Sigit besok yang jalan mana bang 389 389 jadi teman-teman untuk repotnya mas Nugro Bebianto iya iya itu nah mas Nugro Bebianto bakal ngedrip bareng bersama 389 udah pas itu besok ya itu gak sekatan kan iya ini kita pesen diketat dulu bang ya biar gak habis kursinya ini tutup jam berapa bang nge-loket bang iya keperangkatan terakhir nanti dari sini mobil nilai kota Lopan jam 8 tutup jam 8 nah teman-teman ini dia tiketnya ya untuk besok hari tanggal 5 Januari 2022 harganya 745 tempat duduk nomor 2 jadi tadi itu saya mau pesen nomor 34 ternyata gak bisa itu bukan jatah sini katanya jatah sini itu kursi 1-2 mungkin baris kiri jatah sini baris kanan jatah agen mana jam 18.54 wow nah disitu ada tempat untuk beli cemilan juga ya teman-teman di belakang ada toilet juga oke sampai bertemu lagi di esok hari semoga esok hari menyenangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang hari kamis tanggal 5 Januari 2023 jam setengah 6 sore ini saya mau menebus tiket yang udah dipesan kemarin untuk tujuan ke Jember langsung aja ke loketnya 745 ribu rupiah ini tarif tuslah normalnya itu cuma sekitar 650an lah gak sampai 700 kanannya masih harus balik jadi masih mahal nah ini beli tiketnya disini nebus uang panjernya disini nah jadi ALS ini dia bisa pesen lewat Traveloca ya tapi untuk Traveloca itu udah di jatah jadi kalau gak salah Traveloca itu gak bisa pilih kursi depan tapi kursi tengah nah ini dia markas besar atau Mabesnya bus ALS yang lokasinya berada tepat di belakang loket teman-teman jadi saya bisa masuk sini karena kemarin ada kawan-kawan dari ALS ada Bang Zul terus juga ada Bang Jospedia Bang Sabda dan ada Bang Bayu IMT jadi saya ditemenin mereka untuk melihat-lihat suasana di markas besar bus ALS kota Medan ini tuh bisa dibilang area terlarang ya terlarang jadi gak semua orang bisa masuk ke tempat ini teman-teman gila jadi disini tuh tempat maintenance-nya bus-bus ALS jadi bus-bus yang baru datang itu semua dicek disini kondisi kesehatannya kayak bannya mesinnya pokoknya macam-macam lah gitu inilah informasi daftar trip keberangkatan bus ALS yang akan di update setiap harinya setelah jam 6 sore atau setelah maghrib jadi yang di update itu adalah informasi nomor bus-nya yang di kolom sebelah kiri kayak 275 250 084 gitu kalian bisa melihat informasi ini di channel youtube-nya Bang Bajigit nama youtube-nya NST Parholong kalian cek aja tab postingan komunitasnya itu beliau update tuh setiap hari dan yang saya tunjuk itu adalah posisi markas besarnya atau area maintenance-nya dan untuk letaknya disini letak bagian informasinya gitu siapapun bisa melihat kesini kok barangkali kalian penasaran gitu kan besok yang jalan unitnya yang mana karena kan bus ALS ini rutenya jauh-jauh ya untuk keberangkatannya gak bisa ditebak ini yang akan berangkat yang mana yang ini berangkat jadi baru bisa dikeluarin informasi nomor bus-nya itu sehari sebelum keberangkatan sekarang udah jam 18.40 saatnya kita kebis yuk kayaknya bisa udah parkir deh pamit ya oke selamat jalan ya mudah-mudahan betah nih ALS amin bang bang masih bang ya oke sorry ya kemarin ya aku kurang istirahat jadi gak apa-apa santai makasih banyak bang thank you ya selamat menikmati perjalanan selamat makasih selamat sampai tujuan ada kendala ada bang jiu bang eh bang bosannya untuk datang kemenan ya kita tetap selalu apa yang di rumah makasih bang ya ya thank you nah ini dia nih ayolah ikut lah jembar oke berangkat berangkat saya pantau dari sini kita berangkat juga teman-teman ah udah nyalain apa iya lubangnya oke yes angkat jangkar 1857 kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim hari Kamis tanggal 5 Januari Jalan Sisinga-Mangaraja selamat-selamat motor rote bersihnya gini teman-teman 機nya-Mangaraja selamat menikmati selamat menikmati Nah untuk sasis saya ini dia pakai sasis Mercedes Bench OH1521 ya, itu sitirannya masih model tampah Lalu untuk jumlah krunya biasanya ada 4 orang, 2 kru dan 2 kernet teman-teman, biasanya sempit ya, 2 supir, 2 kernet, gitu Mantap, kondisinya seperti ini, ini lebih lega ya enak, kalau nggak pakai skat itu dia lebih lega Kalau pakai skat itu agak sempit, kita nggak bisa ngeloncur sampai ke depan Nah kondikan bisa selonjuran, mantap Terima kasih telah menonton Nah jadi untuk perjalanan ini saya bawa 2 powerbank, yang pertama powerbank Rp 20.000 dan yang kedua juga Rp 20.000 Jadi karena kayaknya sih nggak ada stop kontak di sini, kalau mau di depan bisa kayaknya sih, tapi kurang tahu di mana, kalian nanti kalau mau ngecas bisa izin sama krunya Jadi kalau ada ribut bolak-balik, mending pakai powerbank, dan saya bawa 2 powerbank itu, untuk memenuhi kebutuhan daya baterai HP Nah ini kursinya teman-teman, kurang tahu kursi buatan mana, tapi lumayan sih, lumayan nyaman Blue Drew dia, maksudnya Kebaran Blue Drew Pada Pada selamat menikmati 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 selamat menikmati